Ada pertanyaan nih, siapa yang bisa jawab? Dilihat dari sisi varian makanan, atau kalau ini ada beras, ada janggung, ada sorghum, kira-kira fungsi sorghum ke depan itu bisa seperti apa? Angkat tangan, bisa dapet jaketan amul nih. Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan, bisa dapet jaketan amul nih. Siapa? Angkat tangan, apa namanya? Anak? Adianto tadi jawab pesawat, istri sopa. Sopa, iya pak. Pergantinya, dikasih itu nanti sorghum, kalau itu beras. Beras. Pergantinya, pegang dimakarnya. makar utama, makar utama kita adalah nasi kayaknya kamu deh apa yang bernyata jawabannya? jawabannya yang pertama? yang pertama Adeta coba cek ini yuk lagi mak lagi mak yang penting ada ini gambar istananya oke sebagainya mak jadi kita tidak perlu ragu-ragu bahwa Sotum ternyata bisa menjadi makanan alternatif selain beras baik itu mau dibikin tepuk mau dibikin apapun kenyataannya tadi kita sudah perlu coba semua mulai dari di Jepang apa itu kue-kue yang kek dengan segala varianya ternyata bisa begitu kita ke dapur ada nasi goreng rasanya kayak berikutnya lagi apa itu bikin apa tadi? pisang goreng crispy nya lebih tinggi terus di sebelahnya lagi ada jagung goreng apa itu? bakuan goreng luar biasa ya crispy nya terakhir tadi puji coba apa itu? kubur sunsum sudah mulai sekarang pindah ke Sotum luar biasa rasanya lebih enak mantap habis tadi kalian menginspirasi masyarakat Indonesia untuk tidak ragu-ragu bahwa Sotum bisa diberikan untuk makanan aparatu baik apa itu kubur maupun nasi goreng dan selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton